Jika keindahan adalah surga, maka kepingannya pastilah tanah Minahasa. Tidak hanya alamnya yang indah, budaya yang lestari di sini menjadikan Minahasa kaya untuk dicinta. Pembang! Ayo, Mak! Gimana? Enak ya? Enak ga nih? Enak deh, Mak. Jago kalo besit, Mak. Wah, yang menjutin gue siapa nih? Sambil bersantai sezinak di depan rumah panggung yang menyejukkan ini, bener-bener definisi bahagia itu sederhana loh, Kakak. Pesit, pesit! Enak sekali kalo besitnya kayak gini. Aduh! Pak! Pak! Bapak! Pak! Bela sakit ya! Panas! Panas! Saat lagi bersantai, datang Mama Vera yang ingin anaknya si Bella untuk disembuhkan yang sedang sakit panas kakak. Kami semua panik kakak karena kepanikan Mama Vera. Mama pun langsung memanggil bapak untuk segera mengecek kondisi adik Bella. Hah? Kiapa? Masuk! 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 Panas tinggi dia, bapak! Panas tinggi dia, bapak! Apa ini? Ini daun pinahong. Kasih ini. Bisa untuk Yeah. Bapak Stanley memberikan daun binahong untuk merendahkan panas pada tubuh adik Bella. Daun binahong ini dipercaya berhasil untuk merendahkan sakit demam tinggi pada tubuh. Jadi kakak itu kalau pas lagi kondisi kayak gini ada beberapa tempat ya kayak harus di kening, lalu di dada, sama di punggung supaya buat nurunin. Berdoa supaya cepat baik. Sekarang Bapak Stanley sedang memberikan doa dari kepercayaan mereka yang diiringi mamak-mamak Mazani. Jujur banget kakak, walaupun kami tidak mengerti bahasa dan ucapan oleh Bapak, tapi kami merasakan ketulusan yang mendalam dari setiap pelantunan nyanyian dalam doa ini. Begitu haru, damai, tentram setiap ucapan dan suara lantang yang memukau membuat pecah tangis kami semua di sini kakak. Inilah secerca harapan dari doa yang dinyanyikan oleh mamak-mamak dan Bapak sehingga memulihkan penyakit yang diderita adik Bella. Dalam Mazani sendiri terdapat pula nilai religius yang tergambar melalui syairnya yang berarti berdoa dan berpasrah kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur bisa menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri. Ternyata di tanah air beta inilah Indonesia. Begitu banyak perbedaan yang menyatukan kami. Semua baik kan? Artinya apa Pak? Doa dan nyanyi. Kita berdoa minta sama Tuhan. Kasih kekuatan baru, sembuhkan sakitnya. Karena cuma Tuhan yang tahu sakit apa yang ada dalam tubuhnya. Oke kakak, jadi pengobatan tradisional ini aku sampai merinding sekali denger nyanyiannya. Pengobatannya benar-benar bikin aku terharu juga ngeliat tuh udah nangis juga ikut apa ya, ikut kaya rasa terinyuh gitu ya. Rasa keluargaannya, keakrabahannya tuh benar-benar kental banget ke sini. Semoga cepat sembuh ya dek. Semoga cepat sembuh. Setelah mengobati, kami diajak untuk panen pepaya bersama bapak dan ibu. Sekarang kita lagi ada di kebun pepaya, kita lagi mau panen pepaya. Nih, untuk panen buahnya sendiri harus diperhatikan tingkat kematangannya kakak. Gak boleh sembarangan. Rasa-rasa. Seru ya kakak di sini metik pepaya sambil nyanyi-nyanyi narin-narin kayak gini. Ini kalau nyanyi-nyanyi gini jadi semangat ya. Ini nih, ada-ada nih nih. Putar. Banyak, Mak. Ini boleh. Pak, ini model pepaya apa, Pak? Ini namanya pepaya California. Kalau kita buat rujak yang kita bilang rujak atau gohu, kita pakai yang begini. Pokoknya yang penting ada warna-warna kuning sedikit kayak gini udah bisa dipetik ya. Kalau gitu kita harus panen yang banyak, Mak. Oke, masih luas kebunnya. Cari lagi, Mak. Cari lagi, Mak. Cari lagi, Mak. Dan gak lupa ya kakak, di setiap kegiatan yang kami lakukan, sudah pasti bernyanyi bersama, bergembira, hingga berjoget untuk menambah semangat kami di sini.